Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini kita masih main STD dan Gue udah bisa evolusi si Soiwon ya Jadi ini salah satu unit baru juga By the way, ada si ini juga nih Anjir gue lupa lagi namanya siapa sih Sonin Ya itulah pokoknya dari GGO teman-teman ya Dari Gangel Online dari si ya kalian tau lah yang kirito segala macem Nah dia ada dia ya Sinon lah, namanya Sinon ya Ada Sinon ini ya Sebenernya ini bisa di evolve juga Cuman mungkin nanti ya Mungkin nanti gue akan coba evolve dulu Baru gue akan suruh sekalian Tapi sekarang kita akan lihat si Soiwon Oke Soiwon dan dia ada ini nih Gelslow nih Ini apa nih gue gak tau nih anjir Slow juga kah Cuman Gelslow bah Kayaknya baru kali ini gue liat yang namanya Gelslow ya Oke Kita akan langsung Evolusi si ini aja Si Soiwon teman-teman ya By the way untuk evolusinya Gampang banget kan Kalian cuma butuh 3 Soiwon Ini bisa gacha Dan sniper token gampang banget Ini juga red Red gampang banget Sumpah Kalian main bareng-bareng Dalam 2 menit 3 menit udah kelar gitu kan Lalu yang ini Lebih-lebih lagi Lebih gampang di world pertama dapet ya Jadi gampang banget Oke Ya kalian bisa lihat disini dia berubahnya jadi Shaolin Bikui Anjir Bangkai lah Bangkai ya Dia akan misalnya tuh 10.000 DMK ya Eh iya 10.000 kan ya Iya 10.000 Dan range-nya 40 Kosnya masih 500 Tapi DMK 10.000 Awal-awal Gila gak sih Lumayan gak sih Dan SP-nya 6 Oke Kita langsung aja Bam Bogeel Ini nih Apakah untinya GG Nah ini yang gue pengen tau Oh dia punya blessing Oke Dia punya blessing Kita ikut blessing dulu kali ya Kita Ini sekarang gue gak ada blessing ya Tadi badulah yang gue pake Blessingnya Lao ya Lao terus gue gabung sama Si Toji juga Jadi lumayan GG Oke Ikut blessing kayak gimana ini Wohh Anjir Ada sayap ya Wah gilanya Berarti cocok digabungin sama ini ya Berarti cocok Digabungin sama dia nih harusnya nih Coba Wah anjay keren Wah gila ini Kombinasi bagus guys Ketemu kombinasi bagus lagi nih Tuh Gila gak GG anjir Oke ya Kita langsung coba aja Si Bikwi-Bikwi Ini gue langsung equip aja ya Equip Oke Dan gue gak pakein Apa-apa Gak pakein apa-apa Biar murni aja temen-temen ya Dan level udah mentok 175 Oke Let's go Kita langsung aja Coba di Infinite Temen-temen ya Oke Let's go Kita langsung spawn aja Kita langsung coba Pake Sinon ya By the way ini air unit kah Eh no Dia ground ya Oke Dia ground Dan awal-awal Awal Eh Wewat Gokil Oh dia nge-slow Pak kalian bisa liat tuh Ya Dia nge-slow guys Sama kayak Sama kayak BB kan Nge-slow nya I don't know Tapi kayaknya sih Enggak sih Kayaknya masih lebih lama BB gak sih Gue gak tau juga sih Gue gak tau sih Menurut kalian kayak gimana sih Gue gak tau apakah ini bisa Digabungin sama BB Apa gak Gimana kalau kita coba sekarang aja Oke Gue akan coba sekarang Gue akan ke lobby lagi Gue akan bawa BB gue Kita coba Apakah dia bisa di double Stuck slow Ya Belum lagi bisa di slow lagi Sama ini kan Apa Sunburn Nah sunburn juga kan Itu bisa nge-stuck juga tuh Harusnya ya temen-temen ya Ini Oh beda-beda Oh liat kan misalnya Liat ya Dia tuh nge-slownya itu Gak Ini ya Gak permanen Kalau misalkan Kalau kalian pake BB Itu kan dia kalau udah kena slow sekali Itu dia permanen kan Sedangkan kalau Gale slow Itu dia gak temen-temen ya Hmm Oke Ya oke lah Oke lah Tapi ya gue akan balik dulu Gue akan ambil BB dulu Sama gue ambil Tanjiro Kita ngeliat apakah bisa di-stuck Wah kalau bisa di-stuck Gigi banget ini ajar Let's go kita liat dulu Oke Gue udah bawa disini Kita langsung aja Slow pake BB Dulu temen-temen ya Kita slow BB Kita slow BB Habis itu baru kita akan pakein Si soyfo Nah udah ke slow kan Nah enaknya kalau BB Dia tuh slow nya permanen Jadi kalau misalkan gue hapus BB nya Dia kena teruskan slow nya kan Kita pake ini Apakah nge-stuck dia Uh gila nge-stuck pak Liat Double slow Kita kasih lagi sunburn Makin lama lu jalannya loh Buset udah kayak gak jalan Liat guys Udah kayak gak jalan Tanjiro pebat Oke Ya ternyata bisa di-stuck Liat temen-temen ya Oke Sekarang kita akan upgrade aja nih Si soywon nya Kita upgrade yang pertama Harganya cuma 500 Dan damage nya jadi 20 ribu Dia masih oke by the way ya 500 800 Nah sama Gak ada yang berubah Oke sekarang gak ada yang berubah Di upgrade yang ketiga Kalian bisa liat Damage nya jadi 39 ribu Gak naik jauh banget Kayaknya ya Iya dia attack nya Dia gak naik jauh banget 39 ribu Tapi attack cooldownnya Liat 2 detik pak Dan range nya jadi 70 Plus Wind Gas Ini kayaknya gak jadi AOE sih Harganya 3700 Kayak harusnya sih Eh masih AOE gak Oh gak 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 Iya dia jadi con AOE ya Dia jadi con AOE Dan ya kalian bisa liat tuh Jadi kayak begini Gila bro Bro 2 detik loh 30 ribu Oke lah Not bad lah teman-teman Untuk story-story Oke lah Murah juga gitu kan Oke Upgrade yang keempat Sekarang kalian bisa lihat Damage nya jadi 89 ribu Ardain 6500 Update yang kelima Wuh Buset Coba Wuh 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 Stop Stop Gila Dengan harga 14 ribu Kalian naikin damage nya Dari 89 ribu Jadi 899 ribu Bro 10 kali lipat Anjir naiknya Damage nya gila Tapi attack cooldownnya Jadi 10 kali lipat juga Jadi 12 stick gitu kan Tapi race nya jadi 100 Plus Wind strike assault Harganya 14 ribu Oke Gila udah race nya 100 pak Let's go Oh my god Jadi circle AOE Aduh circle AOE nya kok gak keliatan Wait bentar Circle AOE nya kok gak keliatan What Ah itu tuh Circle AOE nya lumayan gede Gila itu Gede banget sih anjir Tapi damage nya 800 ribu pak Gila Update yang ke 6 sekarang ya 1,2,3,4,5,6 Update yang ke 6 Damage nya jadi 1,5 M Dan dia jadi hybrid Gila lah hybrid pak Gila Ini unit support sih harusnya sebenernya ya temen-temen ya Oke 24 ribu dia jadi hybrid Oh my god Jadi hybrid ya tuh Cikir lah hybrid terakhir mahal pak Ya ini hybrid terakhir Hybrid ke 7 Ya hybrid terakhir harusnya hybrid ke 7 Damage nya jadi 6 M Gila gak? 6 M pak Lumayan banget gak sih? 6 M Lalu race nya jadi 120 Oke Plus Hornet Wind Whip Dan dia harganya Ya kalian bisa lihat tuh tadi Mahal banget anjir 1,8 M anjir ya Yaudah lah 1,8 M Let's go Kayak gimana tuh Hornet Hornet Oh my god Alright Damage nya oke sih Walaupun ya Gak segede si Toji kemarin ya Toji kemarin gak masuk akal anjir Damage nya bisa sampe Berapa? 200 juta apa itu? Padahal itu masih B6 juga Dan itu gratis loh Ini kalian mesti dapet Dan mesti kalian effort gitu kan Coba oke gak? Dia ada Gales loh Temen-temen ada dimana Ini ya Tuh liat aja Bisa tambah slow gitu cuy Dan ini belum kita buff Kalau kita buff Kita liat aja ada atur apa Harusnya sih 20-an sih Ya 20-25 ya 25 M ya Untuk unit support Not bad banget sih Not bad banget ya Not bad banget 20 M loh Setara sama B7 gue ini loh Liat Ini B7 Almighty loh Ini susah loh dapetnya loh Imagine Dia Dia pengen sama gitu Attack speednya tapi 12 ya Agak lama Cuman dia Dia apply nya Gales slow Dan kalian bisa liat tadi Circle AOE nya jadi Gede banget gitu sih Aduh Ini reda-reda ngepok ya Kayaknya liat kan Masa gak keliatan gitu Circle AOE nya Nah tuh Circle AOE gede banget ya Lumayan Lumayan gede Lumayan gede Alright Kita slow dulu Pake Tanjiro disini Ini sih bagusnya kalian combo sih Kalian combo sama Tanjiro gitu kan Untuk damage ya Tanjiro damage bagus banget sih Kalian bisa liat tuh Not bad ya Apalagi dia kan Sunburn gitu kan Jadi Oh berarti Gales slow ini sama kayak sunburn guys Dia tuh gak nge-stuck liat Jadi kalo misalkan dia udah kena sunburn Yaudah dia kena sunburn Karena slow nya dari sunburn Sedangkan kalo Gales slow itu dia sama kayak sunburn ya Jadi Ya gue kira bisa nge-stuck 3 gitu Jadi super slow banget Tapi ternyata Tidak bisa sepertinya ya Jadi ya oke lah Ya tapi It's not bad man Menurut gue Menurut gue masih lumayan oke sih ini Si Soybon-soybon ini Walaupun yang Kayaknya yang Sinon Kayaknya lebih bagus sih Kalo gue liat dari status tadi Kayaknya Sinon lebih bagus kayaknya ya Kalo untuk damage Dan dia dari awal Air unit lagi kalo Sinon Nah Nidlard Sinon Mungkin gue akan live streaming Untuk dapetin Untuk evolve Sinon ya Kita akan raid-raid bersama Nanti Mungkin bentar lagi gitu kan Gue akan Live Kita akan naik Untuk cobain Sinon ya Kita akan coba untuk raid Dari Sinon Segala macem Dan oke ya Itulah temen-temen Kayaknya untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Nonton dari awal sampe akhir Like si kalian suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe Gak usah di share Kita ketemu lagi Temen-temen di video berikutnya Bye bye Cakuuu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax